Menangkah terdekat keringurangan pemanasan global serta polusi udara, Kiwari ketak pemangpaatan energi surya atau wapanonpoe beki dihangketkan. Kawas nukoran depan di kota Bandung, pemasangan saung tenaga surya, Tursolar Tree diapresiasi keluarga. Tapi masih ayawai oknem anung ngaruksak. Salah saiji teknologi pemangpaatan energi surya atau wapanonpoe di kota Bandung, pernah di alun-alun kota Bandung, Anumang Rupa, Solar Tree, serta saung tenaga surya. Lianti minangkah tempat nyewahan, saung tenaga surya G bisa dimangpaatkan ke ngecas utaman HP. Ari Solar Tree, Lianti bikin tempat ngecas pakakas elektronik, bagi minangkah penerangan jalan umum atau WPJU. Eta jenglengan fasilitasnya diapresiasi warga salah seorang Nahir Mawan. Diri nami harap, eto fasilitas ditambahan sangkan warga lebih gampang ngesidaya pakakas elektronik, nalika diluaren imah utaman HP. Ini alhamdulillah ya sering membantu buat masyarakat, apalagi yang berikut kesini, cuman kalau bisa gitu lebih diperbanyak lagi terus untuk perawatannya gitu. Kalau rutin sih gak mungkin juga gitu kan banyak tugasnya masing-masing. Seperti ini kan cuman ada disini-sini doang kan, sementara disana kan udah kotor, rusak gitu, jadi gak ada perawatan sama sekali. Terus kalau boleh juga masukkan untuk di masjid sendiri, bukan untuk mengganggu ibadah, cuman ya kalau setelah ibadah kan mungkin ada yang penting, hubungi keluarga bila perlu dikasih lah gitu kan, untuk masyarakat pendatang yang ikut sholat, setelah sholat ngecas gitu, biar dipermudah. Cek Kepala Seksi Pangwangunan Pertamanan Turta Dekorasi Kota Bandung Dwi Priyono, warga rea nunga apresiasi turta ngegunakan eta fasilitas. Tapi hanjakal na ayawai oknemu warga nunga ruksak atau wanyokot salah sayje bagian ti eta fasilitas. Kukituna dirina meredih masyarakat sangkan ilubiu ngajaga fasilitas umum. Sokomo eta fasilitas teh gede mangpaat na turta gratis ker masyarakat umum. Tentu saja, kita sih yang pinginnya banyak ya, karena udah mempermanfaat ini. Yang tadi juga sudah saya sampaikan, kita sedang di lapang supragman ya, yang kita rencanakan, nanti kalau sudah desainnya, kita repitualisasi tahun sekarang, nanti dilihat potensi ruang terbuka di mana yang kual matahari, karena itu memang lapang ya, eksisinya juga udah lapang, kita tinggalkan peliharaan, nanti bisalah dilihat di tempatan di mana. Kemudian di hutan kota, Bapak Hansilwangi, di situ juga ada walaupun hutan kota, karena hutan kota tetap ada ruang terbukanya, bisa ada potensi untuk masyarakat. Kita surveilah sama-sama. Siapa? Ada himbawan kepada masyarakat? Biar tidak ada. Yang pengguna. Tentu saja, himbawan selalu kita sampaikan. Selain himbawan yang utama yang harus berpartisipasi menjaga taman, memelihara, dan kita selalu memasang, termasuk di sini, di taman lalu, kita selalu masang papan pengumuman, papan himbawan, agar menjaga memelihara taman, berpilaku yang baik di taman, itu selalu di ruang terbukanya, kita selalu masang itu. Luyukan areana masyarakat, anu butuh etafasilitas, pihak pemerintah kota Bandung, Bogara Rancang bakal nambahan etafasilitas, di antarana di babakan Siliwangi, Turta, Taman Kota, di Jalan Supratman. Direktur utama SEI, Imade Sandika Dwiantara Ngebrehkin, Solar Tree, Jeng Saung Tenaga Surya, menggunakan kapasitas 700 Watt Hour, anu kawilang untupan ker ngecas mang belas-belas HP di Nasa Kalimake. Hanya karena pas soalan pencurian atau vandalisme, jadi penitenan utama pihak na keringa di Zain Solar Tree, atau Saung Tenaga Surya, anu lewi kompleks dei. Penyakit masyarakat ya, Bapak-Ibu, jadi saat ini kita coba mendesain lebih komplek lagi, yang artinya tidak mengurangi secara kualitas, tetapi memang bisa menjamin bahwa tidak ada vandalisme dari sisi desain yang kita coba untuk lebih baik lagi. Tepi ke AYNA, 10 Saung Tenaga Surya, Jeng Solartri, semobar di Sakulyah, Kota Bandung. Lianti Alun-Alun, etaf fasilitas Gedi Sayagaken, di Taman Tegalaga. Budi Hartati, Bandung TV.